Halo guys, selamat menikmati kita bisa ketemu lagi dan langsung aja tanaman kita lanjutin menjadi seorang pengedar barang haramnya ya Sekarang jam 5 sore Ini semua udah dipanen, langsung aja kita ke main mission guys Main missionnya adalah kita harus nunggu Kira ya, yang kemarin membantu kita buat mencuri barangnya si Pedro guys Dan ada misi tambahan dari si Pedro yaitu kita harus menemukan dan menyelamatkan orangnya guys Udah let's go, langsung aja ya Kita bawa pisau, bandage Bandage Kayaknya crossbar tetap gue bawa ya Eh crossbar, crowbar, kok crossbar? Ini barang-barang yang gue bawa harus sih, takutnya kenapa-napa di jalan Yuk guys, let's go, let's go, let's go, kita selamatin Eh, ada masker, kalau nggak salah kita pakai topeng Biar nggak dikenali sama musuh Wah, ah, ah, ya tapi Kobe nggak bisa ya Kalau nggak pakai baju, pakai ini bisa nggak? Nggak bisa Outfit rampok guys Hitam-hitam semua ya Ini backpack kira-kira bisa ditaruh di mana ya? Bisa mata kah? Nggak bisa Yuk, let's go Yuk, let's go Kejar orangnya si Pedro guys Kita bantu ini dia Di atas ya Next piece aja guys, biar cepat Bandage Aman kan Kita selamatin orang si Pedro Biar nanti kepercayaan si Pedro ini makin meningkat guys Semua nggak banyak-banyak musuhnya ya Kalau banyak males banget guys Lawan 3 aja kemarin ya Terakhir Agak susah hampir meninggal Harusnya gue save dulu nggak sih barusan Di bawah guys Di bawah sana ya Satu, dua Ada dua orang Kayanya Si Pedro disekap Eh si Pedro Anak buahnya si Pedro disekap Di dalam gubuk itu deh Kita keluarin pisau Ini pertama kalinya gue pake pisau Oh, lu seorang yang putusnya ha? Hah? Tidak 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 dapet duit sama Blanche langsung aja kita selamatin guys ini dia bro lu gapapa bro dia disekap guys selamatin yang gimana saya lakukan itu selamatkan orang yang selalu membantu menjaga reputasimu dan kadang-kadang membuat mereka teman-teman hanya berhati-hati siapa yang menjaga mereka agar tidak membawa masalah ini ya gue pake bandage kalian biar bisa lihat namanya cuman tiga tuh delapan paling ya waduh guys udah kita selamatin anak buahnya si Pedro dan kita barusan berhasil dapet anak buah baru ya gak sih dua pisahnya umpetin dulu napang kalau dua berarti gue bakalan coba langsung taruh dia disini guys daerah sini ya jalan aja kalau pake ini selama sambil nunggu kedatangan si Kira guys di atas sana ada bacaan person of interest guys kayaknya kalau gue akan nampu polisi sedikit aja bakalan dikejar yuk kita tempatin pekerja yang baru dapet disini coba bisa gak gak bisa kayaknya harus telepon si Lanzo dulu teman-teman meeting abis itu dia bakalan ngasih orang-orangnya kayaknya coba dulu ya soalnya kemarin udah dapet satu barusan dapet dua guys harusnya ada tiga pegawai yang satu dari si Lanzo yang dua dari si Pedro gue bakalan atur meeting sekarang kita lihat ntar deh naruh barang-barang dulu ini barang-barang bahaya dapat Blanz ini barang-barang yang tidak boleh kita bawa sebenarnya dapat beli 53 ribu ya eh berapa tadi 10 ribu ya ini bisa di crafting 40 kayaknya kita crafting jadi 4 oke 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 yuk kita telepon si Lanzo ganti penampilan lagi dah masa mau ketemu calon eh calon bos masa mau ketemu bos tiap daerah pakaiannya begitu guys eh eh kemarin kita pakai baju hijau ya bukan ini pakai baju hijau nah wih cakep banget sepatu aman ya yuk let's go atur meeting atur meeting lanjut lanjut dulu ya abis lanjut kita ke pedro atur meeting di tempat biasa oke dia udah disana di seberang kita nyeberang lewat sini aja awas aja ya awas aja ya si Lanzo gak ngasih gua pegawai baru gua butuh banget guys gua bisa tempatin dia di kalehon dan juga di daerah sini biar penghasilan kita sehari banyak teman-teman ih jauhnya dari sini ya salah guys 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 salah guys salah guys jauh loh dari sini ke sini nih lewat roongan butuh lagi sayang duit udah bayar pula guys naik bisanya biar cepet kemarin juga si Marco sempet bilang tentang daerah jungle ya yang baru kita temuin kemarin dan ehh tapi belum ada koneksi kesana guys kayak belum ada misi buat kesana kayaknya tiap daerah harus bintang 4 dulu baru kita bisa pindah ke daerah yang lain lanjo 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 dapet kucing baru dapet kucing baru gurgul beneran kita harus ngecek ngecek kayak gini deh papan kayak gini guys lanjo yang mana ini lanjo ada kucing baru lho hih lho 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 Kamu bisa dapat 15%. Dia bakalan menawarkan gue 7%. Maksudnya, gue punya. Aduh, gak tau guys, bentar. Yaudah, kamu dapat 15%. Sekarang aku bakalan bisa menawarkan kamu 7%. Yaudah, kita except aja, guys. Oke, untuk kebagian duit udah kita diskusikan ya. Sekarang coba kita minta orang buat kerja lagi. Ya, ada sesuatu yang mungkin akan menarik. Jadi, apa yang mau kita bicara? Udah, udah, gak ada lagi. Kayaknya gue harus ini dulu deh. Aduh, bentar. Gatau banget, kenapa lagi hitung gue, guys? Harus... Setar dulu narkoboy ke dia, guys. Kayaknya, baru kita bisa... Dapet orang lagi. Sekarang gue bakalan coba meeting sama si... Pedro. Pedro, 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 Pedro. Kalian gue tarik duit-duitnya ya. Kirimin duit. Kirimin duit. Ini gue kosongin aja. Buat mereka naruh disitu nanti kalau datang. Duit yang lain kita taruh disini ya. Taruh disini aja, gak apa-apa. Pedro, let's go. Pedro mintanya di cafe terdekat aja. Sini bisa gak, Pedro? Gak usah jauh-jauh. Kesalahan, jauh banget. Sini aja, Pedro. Oke, si Pedro udah kesana. Ini hampir panen. Bentar, beberapa detik lagi, guys. Sekarang gue punya 2 kilogram cannabis. Banyak banget. Ntar, 1 menit, guys. 1 menit, 1 menit. Lihat, 40-an semuanya. Dan gue punya kucing baru. Oke. Kita dapat pesan suara dari Kira, guys. Dia punya pekerjaan buat gue. Dan kalau gue tertarik, temuin dia, katanya, guys. Kita lihat di map ada di mana. Temuin Kira untuk mempelajari tentang pekerjaan baru. Menarik. Kita meeting dulu. Abis meeting kita ke Kira, ya. Ini panen, akhirnya. Tiga, lima. Tiga, lima. Tiga, lima. Tiga, lima. Tiga, lima. Tiga, lima. Bye-bye. Niko sama Rex. Jaga baik-baik sini, ya. Rumah, ya. Hmm. Terus, go. Enak banget, ya. Rumah dekat stasiun bis. Pagi sampai siang kita ngelusin anteran barang-barang haram. Dari sore sampai malam kita ngelusin main story-nya, guys. Ih, kenapa nggak sekalian kita bawa narkoba, ya? Kita bawa 100 gram buat... ...bos-bos daerah. Kali aja... ...kepercayaan mereka mulai naik. Naik lagi maksudnya. Oh, ini dia. Pedro, halo. Jadi, apa yang berjalan? Sudah level 3 sama si Pedro, guys. Kita negosiasi tentang persentase dulu. Ya, tentu saja. Oke, kita dapat 20%. Dia bakal dapat 14%. Let's go. Baiklah. Sekarang kita ada di sini, kita coba tanyain tentang para pekerja, guys. Bisa nggak ngirimin gue karyawan? Tentu saja. Aku tahu. Oke, dapat dua, nih. Tapi buat daerah Kaleon, kayaknya. Jadi, apa yang kamu ingin menbincangkan? Oke. Selamat tinggal, then. Selamat tinggal berbicara bersama kamu. Terima kasih, Pedro. Sekarang kita ke daerah Kaleon, guys. Tentu saja. Yang jadi sayangnya adalah kita nggak bisa pas trepel ke sini, guys. Jauh banget lagi. Jauh banget ke daerah Kaleon itu. Tapi, barusan gue dapat pekerja 2, ya. Buat dapetin atau memasarkan narkoba gue. Oke. Banyak penjahat. Udah malam sorenya, tapi... Ah! Ah! Kenapa ada penjahat di sana? Tumben banget. Para preman ini nggak ada kerjaan banget, guys. Nungguin gue di sana. Langsung ke Sikira dulu, guys. Abis ke Sikira, kita coba tempatin anak buah yang baru gue ke sini, ya. Kalau nggak salah di sini juga ada satu, deh. Di sini udah satu. Di pulau ini udah satu, satu. Dapet lagi dua buat di sini, kayaknya. Gue juga belum nyiapin buat besok. Besok banyak banget pesenan cookies. Cookies. Kayaknya gue harus beli ini, deh. Pompor. Bawa barang terlalang nggak bentar? Nggak, ya. Jadi kita bisa lewat polisi. Masa panik kalau ngeliat polisi. Oh, di bawah. Itu kayaknya Sikira. Alalala. Ini Sikira, ya. Wih, gelap banget. Terang banget. Apa-apa? Oke, dia nawarin pekerjaan. Tentu. Pembelajaran melakukan perusahaan denganmu. Dia butuh gue buat menghancurkan sebuah mobil, guys. Dia bakal ngasih gue sebuah bom. Jadi kamu nggak perlu cemas. Oke, tapi kalau kamu ingin merakit sendiri, ini dia bahan-bahannya. Apa? Dapat resep baru, guys. Kita bisa bikin bom. Bom dekar, por kira. Buset. Oke, ini dia alat-alat buat bikin bom. Botol kosong. HP. Oh, ini gunanya HP, guys. Electric wires. Kabel elektrik, ya. Aircracker. Duck tape. Synthetic fertilizer. Ini ada di... Toko deket, Bang. Kalau nggak salah. Estun tuh ada di si Marcus. Di bunker. Kalau udah, kita kesana kayaknya, guys. Yuk kesini dulu, yuk. Eh, mana? Disuruh bom mobil. Perasaan kesini-kesini pekerjaannya makin berat, guys. Halo, Pak. Apa sih, Pak? Apa, Pak, apa? Mantente ahí. Quedese quieto, Señor. Emang gua punya? Emang gua punya narkoba, ya? Tapi disini tiba-tiba ada bom. Kaget banget. Hah? Sebentar. Misinya adalah kita harus bikin bom. Tapi kita dikasih bom, guys. Oke, 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 oke. Kita dikasih bom, teman-teman. Tapi kita juga bisa nge-craft bomnya. Kalian tahu nggak kenapa kita nggak bisa tempatin ke pegawai baru? Lockernya dulu isi, guys. Kita belum beli locker baru. Gue baru sadar. Sorry, teman-teman. Kita harus bikin lockernya dulu. Oh, my God. Gimana sih, guys? Guys? Kalian gimana sih, guys? Nggak teliti banget. Kita udah dapet 3 pekerjaan nih. Tapi gua asal tempatin. Padahal kita belum beli lockernya buat tiap masing-masing si pengedar ini. Oh, my God. Sorry, sorry. Beli electric wires di mana? Di bengkel, kah? Ini udah punya botol gampang. Firecracker punya 1. Daktanya pada. Tinggal 1, 2, 3, guys. Tinggal 3 barang buat ngerakit, bom. Besok aja, ya. Eh, kita coba ke toko sini, deh. Sambil lewat. Gue takut bawa bom, guys. Nanti bomnya diambil. Botol, beli satu aja. Oh, ini dia. Ada, guys. Synthetic Petri Laser. Kita abis satu aja. Aduh, gatel. Handphone juga disini ada, ya. Terus, duct tape ada. Oh, ini ada, nih. S-Tune, guys. S-Tune. Ada juga. Farid Laser beli, guys. Farid Laser beli. 43 ribu pas. Apa lagi? Tinggal electric wires. Ini ada, udah ada, ini ada. Tinggal ini, guys. Electric wires. A5. Besok sekaliannya dari narkoba. Kita coba mampir ke bengkel, ya. Sambil nyapin. Hey, boss. I'm here. 50. 70. Apa? 100 gram aja, ya? 100 gram buat pengendara narkoba. Ini ada 3. Tambah lagi 3. Jadi 6. Jadi 600 gram. Boleh lah, ya. Biar dapet duit juga dari anak-anak, guys. 100 gram per orang. Boleh lah, ya. Halo, anak-anak. Batri Laser-nya masih 20 kilo. Masih aman, ya. Tambahin lagi aja, lah. Oke. Tidak, taruh one-man di sini. Ini satu. Eh, handphonenya mana? Handphonenya mana? Ini handphone. Kita siapin buat rakit bomnya. Firecracker. Satu. Aston. Mobile phone. Synthetic Avalizer. Botol air. Kita gak punya ya botol air, ya? Tapi yang kosong katanya, guys. Yaudah sih, kita... Nih, ada satu. Eh, mana? Tadi ambil, ya? Sebenarnya kita bisa langsung misi, guys. Karena udah dikasih bomnya. Tapi santai dulu aja. Beli lockernya di mana dong? Penuh banget. Beli locker, 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 locker. Sekarang, gue ambil dulu ini deh. Kucing. Halangin soalnya. Oke, nice. Gak serga serian lagi ya. Kurang lah sebelah sana. Dikit lagi. Bisa, seperti kayak gitu. Tapi. Ini berapa? Bentar. 5, 3. Oh iya, benar. Bisa kayak gini, guys. Kita ambil sana. Bisa juga. Oke, oke, oke. Berarti gue bisa tambahin laci di sini. Di laci dulu ya. Di gue dibang ada 200 ribu. Ini satunya 25 ribu ya. Mahal banget. Taruh sini satu nih. Ini lurus gak sih? Oh, kebuka laci-nya. Pantesan. Orang mepet. Nah, kan ada 4 malah, guys. Aduh, gue harus beli laci 4. Tak apa-apa kita beli sekarang. Beli 4 laci ya. Satu. Lidnya cukup kok. Dua. Tiga. Lagi sini kali ya. Mempet banget rumah sini. Empat. Berbagu aku sepit banget. Ini kalau di sini masih bisa ngambil itu gak ya? Masih, guys. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Oke, 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 oke. Waktunya kita pembagian tugas. Terus di sini kita tambahin si Prison Camp. Kalian-kalian. Prison Camp itu dimana? Eh, gak ada. Gak ada ininya. Gak ada nama daerahnya. Sudah, gak apa-apa sih. Dia cuman bisa nge-handle 4 orang. What? Di sini. Coba kita X-X dulu. Siapa ini namanya? Jacob. Ini Santiago. Main dulu aja, guys. Jonathan. Ini Rosa. Banyak banget pegawai gue. Di jam 2 siang. Ah, jam 2 siang. Jam 2 subuh. Kita atur dulu buat besok. Ah, besok aja deh. Capek. Males. Besok ya. Tidur dulu, guys. Besok habis nganterin barang-barang ini. Kita langsung misi pengeboman, guys. Berarti gue harus bawa ini dong. Ini bomnya. Ini bomnya. Di sini bisa bikin bom. Mana? Oh, ini dia. Synthetic Free Laser Mixed Substance. Oh, ininya harus dibongkar dulu, guys. Kenapa gak bisa digeser, ya? Tinggal ini doang. Tinggal ini doang, guys. Baru kita bisa membuat bom. Ini bisa dijual ke salon. Kita bawa. Yaudah sih. Yuk. Kita bikin buat anak-anak. 2, 2, 3. Ampetamin, 2, 3. 3, 1. Oke, terus. Empatnya, 1. Hmm, 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 mariwana. Duanya, 1, 3, 1. Duanya, 1. Tiga-nya, 3 apa 2, ya? Tiga-nya, 3. Ya, gak sih? Satu, dua. Oh, tiga-nya, 2. Gak apa-apa lah. Kita bawa. Banyak dikit. Empatnya, 1, 2. Tiga-nya, 2. Tiga-nya, 2. Empat, dua. Lima-nya, 1, 2. Satu. Dua. Tiga. Empatnya, tiga. Lima-nya, dua. Lima-nya, dua. Enam-nya. Satu. Enam-nya, satu. Wih, ribet banget, ya. Kalau belum jamnya tuh gak muncul notif di buat pembuatannya, guys. Jadi harus kita lihat jadwal sebelumnya. Jadi harus manual. Ini taruh-taruh dulu aja gak sih? Kanaman. Buat bikin boma nanti pulang lagi ke rumah. Tiga-tiga. 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 Oh, sambil restok anak buah, guys. Per orang. Sekarang ada empat anak buah yang ready. Per orang 100 gram. Jadi ada empat orang, ya. Narko bagus sekarang 1,9. Wah, hujan. Tiga gram. Eh, guys. Bawa bom-bomnya dong, ya. Iya gak sih? Bawa bom-bomnya. Gue bakalan langsung ngebom mobil. Yang disuruh si Kira. Beneran ini gue harus pindah rumah deh. Udah sempit banget. Kita bisa ke atas beli biji nanti. Sekarang ke bawah dulu aja. Tempat ini disini bisa nih kayaknya. Ya kan disini bisa, guys. Boleh lah. Gue tempatin disinilah, ya. Tidak hilang. Mempetin paketnya disini dimana? Oh, ini. Eh, gak ada buat tumpetin paket, guys. Santi aku gak jadi disini, ya. Bye-bye. Apalagi ini pohon tengah jalan. Apa yang bener-bener paketnya disini, guys? Jauh banget. Kita risok dulu si Ruben. Terus ke si Gabriel. Terus ke si Piktor. Abis itu kita taruh si Santiago disini aja, guys. Wih, pak bajanya baru ya. Gampang banget kali ini. Gampang banget. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap sekali lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi kalau biasanya guys lewat dari jam 1 itu si para pemesan biasanya marah teman-teman nyampe gak ya pot ke pulau Kalehon sebelum jam 1 oh si Ruben lockernya masih di bunker ya harusnya gue ambil langsung aja barusan duitnya 5 gram ampe tamin oh si para pemesan Rp. 36.000 Rp. 40.000 Hai, terima kasih Malah, teman-teman. Kembali kembali Malah, nongkrong sama temennya Eh, sini Kita drop Gabriela Budek Iya, electric wire sini ya Beli lima ada nggak Yuk, udah dapet buat temen Eh, udah dapet Udah punya barang-barang buat ngerakit bom Emang nggak bisa ya Gue punya anak buah gitu guys Nganterin-nganterin narkoba Ketiap orang yang pesen Harusnya gitu sih, lebih enak Jadi gue bisa fokus sama misi Kalau orang-orang yang tadi Gue taruh di tempat-tempat tertentu Itu buat cuman ngadarin Ya, buat orang-orang di sana Minta duit Eh, nggak ada ya Oh, di atas ada tiga Eh, kukik Ah, nggak punya Kukik Yang minta Kukik guys Cuman Mmh 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 Hai ya 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 hai 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 you phone something interesting apa amin sesuatu yang menarik kah hai 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 kita ke atas ini kukis ya tiba-tiba ini guys hai 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 besok aja ada polisi hai 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 ada polisi hai 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 tapi kalau gue kasih per pengedar itu 100 gram yang belum punya pelanggan tetap guys apakah mereka masih bisa ngejual ya yuk bisa ya tuh kan guys gue bilang apa gak keburu si yah males banget banyak banget yang gagal gara-gara lama banget sampai jam 1 bener kan setengah 1 lah ya jauh banget soalnya guys yaudah deh dan ternyata guys locker itu cuma bisa kita gunakan kalau di pulau itu ada eh pegawai itu kita bisa gunakan kalau lockernya ditaruh di pulau itu jadi satu pulau itu harus punya beberapa locker jadi kita bisa tempatin orang-orang disana yah panah gagal reputasi mengurangi reputasi terus berkurang guys yuk kita ke misi bom aja kita juga ke orang yang dadadada aja dah opium gak punya ini toko apa uh sama aja ya adios amigo adios tidak dibayar dulu ya gak dibayar dulu ya reputasi doang Tidak, saya lari dari sini sebelum ada yang menemukanmu. Sebelum orang melihat gue di sini. Gue berhasil menghancurkan mobil ini, guys. Udah berhasil ya, misi dari Sekira. Jangan sampai gue kelihatan sama polisi, guys. Sekarang kita bisa pulang terus crafting bomb. Akhirnya kalau gue beli rumah daerah sini, bonus ini enggak sih? Barak. Kita lihat ini barak, dalamnya kayak gimana? Apakah lebih luas dari apartemen kalau lebih luas sih? Enggak jadi. 250 cuma jadi garasi doang, guys. Mending beli apartemen. 300 gede ya. Tapi yang jadi bingung di sini adalah pulau ini enggak punya jalan buat nganterin orang kayak di pulau-pulau lainnya, guys. Apa ada ya? Ini rumah juga. Kita lihat. Cukup luas lah ya. 300 ribu. Enggak jadi. Pulang ya. Jalan buat ke pulau ini cuma ini satu-satunya, guys. Cuma ini satu-satunya. Ada pesan suara kayaknya dari si Kira. Kita buat bom dulu. Abis itu kita baru buat ngedengerin pesan suaranya, ya. Capek banget hari ini. Jauh kan, guys. Dari sini, nih. Mana sih? Dari rumah. Harusnya ke sini dulu, ya. Dari rumah naik bis ke sini. Harusnya ke sini dulu, guys. Kita naikin reputasi di Kaleon dulu harusnya. Kita naikin reputasi di Kaleon. Oh, pakai motor aja, ya? Iya, guys. Kedara kalahannya lebih cepat naik motor. Ah, iya, iya. Benar, benar. Petri, nih. Selesgram lagi. Udah deh, kita masuk masukin lagi. Kita bikin bom. Crafting bom, crafting bom. Let's go. 20 detik, ya. Hah? Kamu nggak punya cukup banyak... Hah? Ini udah 5. Tinggal apa lagi? S2-nya kayaknya harus di ini dulu, deh. Ya, benar banget. Di unpacking dulu. Ini gue nggak bisa nge-scroll ke sana, guys. Ternyata biar lihat. Ternyata biar lihat sebelah sana gimana. Nggak bisa, guys. Nggak bisa ngeliat sebelah sana. Kita bikin bom dari botol, guys. Menggunakan HP. Dalamannya kayak... Kabel-kabel listrik. Terus buat... Petasan, ya. 20. hai 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 dari sekirah laso hello again burglar I've talked to my associates and I would like to meet you to talk business find me in the club at Slavs Bay talk later all right listen up these Slavs are cool and all but you need to be aware the Slavs Bay ain't exactly a safe area you know I mean you can get in trouble real easily if you're not careful so you need to be prepared for that Slavs Bay Slavs Bay harus di meja ini nih Oke disini guys sekiranya ngajak gua untuk berbisnis tapi katanya nah daerah ini tuh rawan banget guys tentang criminal kayak gitu rumah dia ke jungle udah Slavs Bay terus anak buah gua ini belum punya belum punya pelanggan tetap nomor nanti gua bakalan coba jualin lagi ya narkoba-narkobanya biar dapet bid banyak sekarang baru dapet dikit mungkin gua bakalan coba beli apartment baru guys di tiap daerah ya tapi kayaknya sampai sini aja buat hari ini temen-temen Oke maka sudah nonton guys set dulu haduh capek banget sampai lagi ya next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati